Beredar monolog WhatsApp Yang disebarkan di Youtube antara Ketua Umum Front Pembela Islam, FPI, Rizik Syihab dan Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana SSC, Firzah W. Sein. Percakapan itu berisi obrolan yang tidak senonoh di antara keduanya. Menanggapi hal tersebut, Bendahara Partai Pribumi, Yaakub Aripalaka membantah dan menyebutkan bahwa terdapat pihak yang tidak bertanggung jawab yang sengaja ingin menyudutkan Rizik dan Firzah. Ibu Firzah juga sangat sok. Fotonya ada di Youtube. Saya klarifikasi bahwa tidak benar adanya foto itu. Kata Yaakub di Masjid Cukmetia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 30 Januari 2017. Kemudian, mengenai foto saat Rizik terlihat sedang berdempetan dengan Firzah di saat mengadakan pertemuan dengan Rahmawati Soekarno Putri. Perlu kami klarifikasi sedikit. Sejak kemarin, menjadi headline atas suatu percakapan yang mana di dalam percakapan itu Ibu Firzah dan yang mengatasnamakan Habib Rizik bahwa pertemuan yang ada di rumah Ibu Rahmawati itu benar adanya. Tapi satu yang ada di foto seakan-akan Ibu Firzah berdempetan dengan Habib Rizik. Ujarnya, foto-foto tidak senonoh dari Firzah juga disebutkannya diedit dan disabotase. Pihaknya juga sudah menceritakan kejadian itu ke sejumlah pihak yang mengatakan hal yang sama. Seperti dirinya. Lalu, ada pun tambahan di media itu adanya foto Ibu Firzah yang tidak senonoh dan tidak pantas yang kita lihat dan kebetulan saya juga ada di tempat. Saya mengklarifikasi bahwa foto yang ada di media itu tidak benar adanya. Saya sudah ke Megamendung, Markas Besar FPI, semalam, dan kembali ketemu Ahmad Dhani bahwa foto itu, katanya, direkayasa, ucapnya. Sebelumnya, beredar video percakapan di WhatsApp antara Rizik dan Firzah di YouTube. Video berdurasi kurang lebih selama 4 menit itu memperdengarkan konten yang dianggap pornografi. Anggota tim advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Kapitra Ampera menegaskan pimpinan FPI. Habib Rizik Syihab tidak pernah memegang telepon seluler sendiri sejak memimpin aksi tanggal 4 November 2016. 2016, Habib Rizik sejak 411 itu tak pernah lagi pegang telepon. Habib Rizik itu menganggap teleponnya sudah di-cloning pihak-pihak tertentu sehingga dia enggak punya telepon lagi, kata Kapitra. Senin, tanggal 30 Januari tahun 2017. Pernyataan Kapitra untuk menyusul video dan foto-foto tak senonoh yang viral di media sosial untuk menuduh Rizik Syihab melakukan perselingkuhan dengan salah seorang tersangka kasus dugaan. Pemufakatan makar berinisial FH Kapitra menjelaskan nomor telepon pribadi Rizik selama ini di-cloning oleh orang tak bertanggung jawab. Nomor tersebut, katanya, kemudian dipakai untuk menyebarkan pesan-pesan tertentu kepada orang lain seakan-akan berasal dari Rizik. Bukan, ini kenyataan. Karena teleponnya off, tapi ada SMS yang masuk ke orang lain atas nama Habib. Sejak itulah dibuang itu telepon, katanya, untuk menghindari nomor di-cloning lagi. Kata Kapitra, Rizik sekarang hanya memakai nomor handphone istri untuk berkomunikasi dengan kerabat-kerabatnya. Selain memakai nomor telepon istri, Rizik juga menggunakan handphone ajudan untuk menerima telepon dari pihak luar. Jadi bagaimana menurut Anda?